Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Desa Karanggoro Yang kita dukung Dengan dimasukkan ke dalam Bajuan Festival Mudah-mudahan kegiatan ini nanti bisa berdampak Baik terutama kepada Masyarakat Desa Karanggoro Dan mudah-mudahan kegiatan ini Juga nantinya Menjadikan Desa Karanggoro Semakin lebih berkah lagi Lebih baik lagi ke depannya Dan masyarakat Desa Karanggoro lebih sehat dan sejati Amin Bapak Ibu yang selamat Terkait dengan Sumber air Banyuwangi yang memiliki Luas wilayah yang luas Pasti juga memiliki Sumber-sumber air yang banyak Apalagi kita dikelilingi oleh laut Dan sumai-sumai kita Pastinya nanti larinya ke laut Dari pergurungan larinya ke laut Maka banyak sekali Sumber-sumber air yang ada Di tempatan Banyuwangi baik Itu mengatakan airnya Baik itu dari Irigasinya Dari sunainya Itulah bagian dari Sumber-sumber air yang ada di tempatan Banyuwangi yang sangat banyak Maka Bapak Ibu Kita punya tanggung jawab Kita punya tanggung jawab untuk menjaga dan meresankan sumber-sumber air ini Agar nantinya tetap bisa dalam kondisi yang baik Dan bisa dimanfaatkan oleh anak-anak dan cucu-cucu kita di masa yang akan datang Jangan kita merasa sekarang kita cukup air Buang-buang air semaunya Tapi kita tidak memikirkan bagaimana kita harus menjaga Dan melakukan proyeksepasi Sumai atau mata-mata air di depan kita Agar air ini tidak punah Beberapa daerah di Indonesia sudah merasakan itu Jadi kalau musim kemarau itu sudah sulit air Mata airnya sudah kering Sungai-sungai sudah kering Kita bersyukur Bapak Ibu Walaupun kita masih kemarau Tapi kita masih bisa tercukupi sumber-sumber air Nah inilah yang harus kita jaga dan kita usahkan Ini juga dalam bentuk cukur Kepada Allah SWT Tuhan yang mengaksa Karena kita sudah diberikan nikmat yang tidak bisa digantikan Coba Kalau air sudah hilang di lingkungan kita Kita mau ganti pakai apa? Susah harus itu proses Maka Bapak Ibu yang sekarang Apatama di masyarakat di Stakarangdoro Yang sekarang diberikan keberlimpahan air di tempat kejagaan Terima kasih kepada Panitia Yang sudah menyiapkan kegiatan hari ini Pak Kades dan teman-teman dari Perikanan dan semuanya Mudah-mudahan upaya kecil kita ini bisa berdampak besar di kemudian hari ini Pemerintah pasti akan terus mendukung Semua kegiatan yang terus mendorong kreativitas masyarakat Maka festival petik sungai ini Kami masukkan ke dalam program Bajuani Festival Bukan hanya sekedar masyarakat Itu saja yang saya ingin sampaikan disini Tapi kegiatan ini cukup kompleks Cukup kompleks Momen tadi yang disampaikan oleh Pak Ali Momen pemberingan sungai Ternyata berdampak banyak terhadap masyarakat desa Karangdoro Masyarakat kita lakukan kemurian Bagaimana itu adalah bersyukur Ada doa di situ Mudah-mudahan doa-doanya nanti juga mengupayakan agar kita tidak diberikan kesulitan Air yang cukup Tapi juga air yang tidak terlalu melipah agarnya berdampak pada masalah kebincangan alam Mudah-mudahan dengan doa yang dikemas dengan selamatan Dengan kongresi yang sungai Ini kolaborasi yang sangat baik Ada konservasinya Lalu juga rakyat dunia juga bergerak, dilibatkan Mudah-mudahan kita berharapkan kegiatan ini nantinya bisa menciptakan percepatan pertumbuhan ekonomi di wilayah desa Karangdoro Saya sekali lagi berpesan kepada Bapak Ibu semuanya Suruh masyarakat, terutama masyarakat desa Karangdoro Mari kita bekerjasama untuk melakukan konservasi Konservasi itu bukan hanya tugasnya pemerintah Tapi tugas kita bersama Menjaga sungai juga bukan tugasnya pemerintah saja Tapi tugas kita semua Maka Bapak Ibu, ayo kita kurangi penggunaan plastik Dan kalau sudah digunakan, plastiknya jangan dibuang sembarangan Jangan dibuang di sungai Kalau sudah dibuang di sungai, menumpuk sampahnya di sungai Nanti ada sumpah-sumpahkan Lalu terjadi banjir Pemerintah lagi yang diselahkan Padahal yang membuang sampah adalah masyarakat Jadi Bapak Ibu sekalian Dalam menjaga Tandang sungai Sumpah-sumpah air kita Ini butuh kolaborasi Butuh kerja bersama Bapak Ibu semuanya punya tanggung jawab Jadi bukan hanya tugas dari pemerintah Dan juga bagi masyarakat yang memanfaatkan sungai-sungai untuk mencari ikan Tolong juga diperhatikan Wilayah-wilayah mana yang boleh diambil ikannya dan yang tidak boleh diambil ikannya Gitu ya Pak Ibu ya Jadi ada wilayah-wilayah yang boleh Masyarakat mancing ikan di sekuas-kuasnya Tapi juga ada di mana yang tidak diperolehkan Ini Mopon Pak Kades Ya diberikan sosialisasi ke masyarakat Karena kalau semua tempat Ya mungkin di sungai itu ada wilayah di mana ikan bertelur berkembang pihak di situ Tapi juga ada di situ ada wilayah sungai yang memang ikan sudah mulai lepas Jadi bagaimana kita menjaga ya ikan-ikan yang sedang berkembang biak Atau tidak guna Maka ini dilarang untuk diambil ikannya di situ Ada sungai yang diperolehkan Wilayah sungai yang diperolehkan untuk menambil ikan Agar ketersediaan ikan di sungai ini juga tetap terjaga Tidak semuanya habis Nah ini berkelanjutan Berkelanjutannya lama Jadi kalau misalkan nanti sungai yang kering Ya tetap ada ikan di sungai tersebut Jadi masyarakat tidak kehabisan ikan Dan selanjutnya yang saya ingin sampaikan pada hari ini Alhamdulillah kita bersyukur Geopark Ijen Akan mendapatkan sertifikat Dan masuk dalam jajaran UNESCO Global Geopark Mohon berkelanjutnya Mohon berkelanjutnya Bapak Ibu sekalian Kemarin tim asesor sudah datang ke Banyuwangi Dan tim asesor juga sudah bersidang di depan tim dari UNESCO Alhamdulillah nilai dari Ijen Geopark ini cukup baik Dan bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan Geopark Global Geopark yang sudah ada di Indonesia Nah maka mudah-mudahan doa Semua doa setunya Bapak Ibu sekalian Mudah-mudahan Geopark Ijen ini bisa mendapatkan sertifikat Masuk dalam jajaran UNESCO Global Geopark Nah jika ini kita dapat Insya Allah akan bisa menarik wisatawan Datang berkunjung ke Banyuwangi Karena Geopark Ijen ini bukan hanya Ijennya saja Pak Bukan hanya Tawan Ijennya saja yang dinilai Tapi Geopark Ijen itu panjang Sampai ke alas puluh, puluh merah Sampai menurut diri dan sebagainya Jadi itu jajaran dari Geopark Ijen Kalau itu berarti kan seluruh Banyuwangi Seluruh Banyuwangi Kalau orang datang ke Banyuwangi Insya Allah akan semakin banyak lagi Dengan Banyuwangi masuk dalam jajaran Geopark Ijen Nah inilah yang harus kita perhatikan Maka langkah-langkah yang terus kita upayakan Agar bagaimana menjaga Hidupan kita agar tetap baik Agar tetap natural Agar tetap indah Nah ini yang dibutuhkan Bersama-sama kerja bersama Konservasi sekali lagi Menanam pohon Itu juga harus terus dilakukan Ajarkan kepada anak-anak kita Untuk mencintai lingkungan Dengan tidak membuang sampah Dengan menjaga tanaman yang ada di sekitar kita Dengan menjaga ekosistem Hewan-hewan Atau pembuhan yang ada di sekitar kita Ya Jadi Pak Kadis Pendidikan ada Pak Adon Ya Tolong Oh ya Ya Jadi dari program skandar Dari program sekolah asus sungai Saya berharap Dinas Pendidikan juga Terus melakukan edukasi yang masih Kepada anak-anak kita Ya dan Saya berharap Festival Petik Sungai ini Nanti bisa menjadikan momentum Bagi kita semuanya Untuk semakin meningkatkan Kepeduli yang ada Pentingnya Menjaga kebersihan Kepatihan sungai kita Agar nantinya Terus mendorong Peningkatan produktivitas Sungai kita Terutama produktivitas Perikanan di sungai Dan untuk Dimanfaatkan Dalam pengeluhan gizi Bagi keluarga Keluarga yang ada Di Banyu Demikian Bapak Ibu sekalian Yang bisa saya sampaikan Sekalian selamat Kepada desa Karakloro Sudah menjadi Tuhan rumah Wembo Festival Petik Sungai Pada hari ini Mudah-mudahan Nanti Bisa diselenggarakan Di tempat-tempat lain Ya Pak Adil Di tempat-tempat lain Nah saya Kegiatan disini Sudah berapa kali Pak Ades Dikkatkan ya Pak Ades Nah mudah-mudahan Nanti ada tempat lain Pak Adil Agar mendorong Masyarakat sekitar Juga untuk Berpartisipasi Menjaga Supaya Ya agar lebih baik Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Santi 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 Namu Budaya Salam Kebajikan Marahmatullahi dioxide Terima kasih.